Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel kesayangan kita bersama Belajar Limbah Elektronik Di kesempatan yang baik ini kita akan membahas Perbedaan A++ Murni dan A++ Samsung di PCB berwarna biru Sebenarnya hal sepele tapi tidak ada salahnya kita bahas di video kali ini Karena tujuan saya membuat channel disini adalah Memberikan edukasi dan informasi seputar dunia rongsok di limbah elektronik Ada pun jenis limbah A++ Samsung dan A++ Murni di papan PCB berwarna biru Kita contohkan langsung di papan LG Papan LG sendiri masuk kategori A++ Murni Jadi tolong diperhatikan detail Untuk IC CPU nya bertuliskan Mediatek Untuk IC MMC jelas wajib masuk dalam kategori A++ Murni yang ada di lapangan Disini bertuliskan B419 KMK310013M Disini jelas masuk kategori A++ Murni Karena disini A++ Murni dan A++ Samsung sangat jauh berbeda Untuk mengetahui perbedaan A++ Samsung disini sudah saya kasih sampel 2 Untuk MMC jelas wajib masuk dalam kategori A++ Untuk IC CPU bertuliskan Qualcomm Jadi sangat jelas berbeda dengan LG dan Samsung Karena dari IC CPU pun sudah jelas berbeda Di papan PCB berwarna biru Samsung Untuk IC CPU bertuliskan Qualcomm Untuk perbedaan yang paling mencolok biasanya di papan PCB Samsung Bertuliskan kode seri tipe HP Untuk setiap keluaran dari Samsung Di video ini sudah saya siapkan 2 kategori papan PCB Disini sangat jelas kode yang ada di papan PCB berwarna biru Untuk keluaran dari Samsung Disini bertuliskan E700F Berarti disini kita bisa ambil kesimpulan Ini adalah papan PCB keluaran Samsung untuk tipe E7 tahun 2015 Untuk yang kedua disini masih dalam kategori papan A++ Dari Samsung Untuk IC CPU sama Disini bertuliskan Qualcomm Untuk IC MMC sama Disini bertuliskan KMR31006M B6111 Untuk grade Apple Plus Samsung Banyak sekali Disini saya hanya memberikan 2 sampel di papan PCB Samsung Jadi disini sudah cukup jelas Perbedaan Apple Plus Samsung Dan Apple Plus Murni di papan PCB berwarna biru Dari IC CPU nya Dan dari papan PCB yang sudah ada Tipe HP di papan Samsung Jadi dirasa ilmu yang saya sampaikan bermanfaat Jangan lupa di like, subscribe, dan share Agar channel ini terus berkembang dari hari ke hari Karena tanpa support kalian Channel ini tidak akan bisa berkembang Seperti yang kita inginkan bersama Berjumpa di vlog saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam serok Salam penjuang keluarga Salam sukses Dan salam dunia rongsok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati